Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube Channel Kita di seksi tentang Trader's Mistake, kalau nggak salah part 5 Nanti lihat aja judulnya, saya lupa Jadi, dan kali ini maksud saya, sebenarnya saya ada pertanyaan beberapa dari orang-orang yang cukup menarik gitu ya Tepatnya karena beberapa hari yang lalu saya ada online gathering via Zoom Jadi kalau kalian lihat kok tiba-tiba channel saya agak sepi Ya itu karena saya lagi banyak aktivitas di luar, jadi sorry banget, nggak tahu banyak yang saya bahas gitu ya Dan kali ini saya pun dapat ide ini dari pertanyaan mereka Kebanyakan orang belakang ini nanya soal cut loss dan downtrend Akhirnya pas saya nanya kok kayaknya bingung amat dengan cut loss, ternyata banyak investor baru di situ Ya mungkin aja video ini akan sangat membantu buat kalian nanti siapapun investor baru yang baru masuk pasar modal Terus kena kondisi yang downtrend atau harus cut loss disini mungkin ada beberapa Apa ya Omongan saya yang bisa membantu kalian Jadi Bicara tentang cut loss dan downtrend Downtrend tuh ya sesuatu yang pasti terjadi bila mana harga saham udah selesai naik Capek gitu kan atau distribusinya ngedrop itu bisa jadi downtrend Sangat biasa dan cut loss adalah sebuah strategi yang sangat mungkin dan harus ada dalam setiap trading plan kalian Jadi kalau kalian udah berencana beli di harga sekian Kalau naik gue mau jual di berapa In case kalau nggak naik harus siap dong Katas toleransinya gimana Jadi Kalau saya mau bilang cut loss itu Sesuatu yang pasti ada dalam persiapan kita Cuman tinggal apakah harus dilakukan atau tidak Jadi Jangan pernah ragu Kalau memang kalian sudah buat trading plan dan harus melakukan cut loss ya terima Bila mana terjadi perubahan trend dari rencana atau ekspektasi kita naik Semua juga maunya ekspektasinya naik Saya pun kalau beli saham juga maunya naik Tapi kalau abis beli dia turun Terus tiba-tiba trendnya jadi downtrend Apakah saya ngotot mendadak berubah jain investor Kalau misalnya memang itu saham fundamental bagus ngasih dividen ibarat ongkos tunggu Ya silahkan Tapi kalau sadar belinya juga nggak tahu itu perusahaan apaan Cuman ngikut-ngikutan berita, ngikut orang, dan lain-lain Better disiplin Kalau memang harus stop loss, stop loss Jangan pernah berubah jain investor dadakan kalau kalian bahkan nggak tahu beli saham apaan Itu yang perlu diingat hal pertamanya Jadi dalam hal ini saya nggak bilang kalau saham apapun turun harus cut loss ya Ingat, jadi bagian depan saya udah bilang bahwa Kalau memang kalian tahu persis itu saham apa yang dibeli Dan memang sudah menyiapkan dua strategi untuk jangka pendek dan jangka panjang Bila mana harus mengganti strategi jangka pendek dan jangka panjang tersebut Sah-sah aja asal kalian yakin tenang simpennya Tapi kalau nggak tenang, pikirkan lagi, better gue cut loss sekarang daripada makin dalam Depresiasi aset soalnya jadinya kalau kayak begitu Nah selanjutnya adalah tentang penyebab cut loss Pada umumnya orang harus cut loss karena apa? Kalau bicara tentang pergerakan harga, biasanya ada dua hal yang membuat orang cut loss Jadi hal pertama adalah Kalau trader ini murni ngikutin teknikal Trendnya sekian, belum patah dia simpen, kalau udah patah dia stop loss Jadi bener-bener nurut sama trend yang terbentuk aja Itu yang pertama Yang keduanya adalah kalau batas toleransi udah kena Toleransi itu gimana? Simpelnya aja pertanyaan saya buat teman-teman Kalau saham yang kalian beli turun Sampai di level berapa persen Deg-degannya parah Ini bukan bercanda tapi serius Jadi kalau misalnya Memang pada Katakanlah pada penurunan let's say 5% Kalian udah nggak tenang, udah mulai ketakutan Deg-deg-deg gitu Maka itulah batas stop loss kalian Dalam hal ini bukan nggak mungkin Stop loss kalian itu setelah di stop loss Ternyata tuh harga masih di atas support Habis support malah naik bisa nggak? Bisa banget Makanya Sebenarnya penyebab stop loss kedua ini Agak sulit untuk dijadikan sebuah kebiasaan Karena mungkin aja abis kalian stop loss Malah rebound Dan ketika dicek Karena umumnya orang abis stop loss Baru lebih rasional ya Kalau saya sebutnya lebih waras Karena udah lebih tenang gitu kan Oh yaudah duit gue udah aman Baru cek trend ternyata Gue kecepatan cut lossnya Eh naik lagi Nyesal di belakang Percuma kalau kayak begitu Kalaupun ada dua penyebab cut loss Penyebab kedua tadi Saya sangat sarankan Jangan jadi kebiasaan Jangan karena turunnya di bawah batas toleransi Asal-asalan cut loss itu sayang banget Gitu ya Nah Ada cerita Di antara saya sama klien Dia ngomong tentang seseorang Dan beberapa orang lain Lebih tepatnya sih Jadi Kalau dia punya cerita Dia hampir selalu profit Jadi pertanyaannya adalah Apakah kalau orang Bener-bener Bener-bener Ahli di market Dia bener-bener gak bisa cut loss Jawaban saya Sangat bisa Cuma tinggal dia Kapan mau kasih tau Laporan profitnya Kalau dikasihnya Akhir bulan Akhir tahun Saya yakin Semua juga pasti profit Kalau akhir tahun Kalau akhir bulan Masih ada yang bisa profit Ada juga yang enggak Tapi kalau harian Mestinya ketemu Ada cerita-cerita cut lossnya juga Well saya gak mau Nyebut orang Dan Buat saya Semua orang Pasti ngalamin Kalaupun dalam satu bulan Itu trading Plus Gitu ya Katakanlah Equity-nya naik 12% Kenaikan 12% Itu juga pasti Udah kombinasi Cuan sama cut lossnya Pasti ada Nah tinggal Kalau yang dipajang Di medsos Biasanya yang bagus-bagus No offense Memang namanya juga medsos Semua pasti ceritanya Indah-indah Jarang banget Orang pameran Yang jelek-jeleknya Jadi Saya Disini menyatakan bahwa Semua orang Even yang kalian anggap pintar Ahli pasti pernah loss juga Ya kalau endingnya Dia bikin profit Itulah kehebatan dia Memang trader itu Gak mungkin lepas dari cut loss juga sih Yang penting Akhir periode yang dia Dia jadikan target Let's say satu bulan Satu minggu Satu tahun mungkin Endingnya Equity dia harus nambah Jadi dia tetap profit Nah sebelum melakukan cut loss tersebut Kan berarti Adanya alasan yang membuat cut loss Salah satunya tadi Trend yang berakhir Patah Dari uptrend Jadi downtrend Dari side twist Jadi downtrend Pokoknya Kalau tembus support Pasti kan jadinya Ada pikiran Aku perlu cut loss atau enggak Nah Penyebabnya kan gak selalu Cuman di teknikal doang Kadang-kadang Berita jelek Didistribusi mendadak Foreign net sale Itu banyak banget alasannya Yang perlu kalian tahu Atau Pelajari Mengerti gitu ya Kalaupun harus cut loss Pelajari dulu Penyebab asal mulanya Saham yang kalian beli itu Turun Kalau cuman faktor Let's say Technical pattern Keluar Paris pattern Head and shoulder Double top Dan lain-lain Kalau misalnya Kalian mau Ubah strategi Jadi averaging down Bisa Mau cut loss Lalu di uber lagi Di harga yang lebih rendah Bisa Ukur aja Dengan rasio Fibonacci Misalnya Atau pakai stochastic Atau garis-garis aja Dari trend line Support 1 Sampai sekiannya Ada di berapa Kena disitu Mau nambah Boleh enggak Boleh banget Karena downtrend Yang karena efek pattern Itu biasanya Juga gak dalam-dalam banget Lain Kalau Crash ya Kalau crash ya Agak lebih susah Dan indikatornya Gak cuman pakai Technical Agak lebih susah Tapi bukan berarti Gak bisa Bisa tapi agak lebih susah Mungkin one day Saya bisa ajarin Tapi untuk sekarang Kita masih Cuman sesi Traders mistake Yang ngobrol-ngobrol Iseng aja Jadi Sebelum memutuskan Untuk stop loss Karena perubahan trend Yang mana kita Gak bisa ngatur Pastikan kalian Tahu dulu Penyebab penurunan harga Atau perubahan trend tersebut Baru buat keputusan Kalau misalnya Tadi saya bilang Technical pattern Tembus support Masih bisa diukur Bagi Fibonacci Oh ternyata masih uptrend juga Ya tunggulah Di level tersebut Sebagai toleransi terakhir Gitu ya Kalau masih udah gak bisa Ditahan lagi Oke lah Itu udah gagal Ya dalam hal ini Saya anggap Kebiasaan kedua Yang tadi Stop loss karena Batasan toleransi Dari jantung Itu gak dipake ya Karena Beda-beda lah orang Kayak Lupa di vlog saya Yang keberapa Saya pernah ngomong Saham saya Mau turun dulu 10-20% Buat saya biasa Kalau buat orang lain Bisa gak Kadang-kadang dikasih Auto rejection Bawah 7% Yang mana kebijakan baru ya Karena 2020 kan pandemi Dulu auto rejection Itu simetris Kalau zamannya saya dulu Turun 7% Kita biasa aja Sekarang turun 7% Dianggapnya Ya memang auto rejection sih Cuman maksudnya Perlakuannya jadi beda banget Gitu ya Orang Yang Angkatan lama Ngeliat turun 7% Ya cuek aja Yang angkatan baru Ngeliat turun 7% Wah gawat nih Auto rejection Kalo macem Ya dalam hal ini Saya gak bisa bantai Itu ngeauto rejection Tapi kembali Perlakuannya kok beda banget Nah inilah tentang Batasan toleransi Itu salah satu contohnya Jadi Sebenernya In summary Saya cuma bilang bahwa Cut loss dan downtrend Itu sesuatu yang Pasti ada Dan gak bisa kalian hindarin Dan bahkan mungkin Orang-orang yang ngajarin Kalian pun Selain saya Pasti pernah cut loss juga At the endnya aja sih Yang penting gitu kan Nah Jadi Karena gak bisa dihindarin Setidaknya Kalian bisa kecilin resikonya Dan caranya adalah Yang saya sebutkan tadi Saya kiranya Traders mistake kita Pada hari ini Singkat aja Cut loss itu Gak ada yang bisa ngelarang Dan gak ada yang bisa Paksain Yang penting Kalian harus tau dasarnya Alasannya Dan Resikonya Resikonya apa Abis cut loss Naik lagi misalnya Dan setelah cut loss Ingat bahwa Kalian bisa aja Mengambil kembali Uang tersebut Syaratnya apa Ya jangan tutup account Banyak kok yang Punya cerita-cerita Menarik Ke saya bahwa Abis cut loss Gede Dahan dari trading Terus uang lo Baliknya gimana Oh pak Kerja apa Jual mobil apa Itu bukan hasil trading Gak bisa disamain Jadi kalau abis cut loss Kalian masih trading Kalian bisa ambil balik Uang tersebut Yaudah Kiranya itu aja sih Yang saya sampaikan Dan seperti biasanya See you again Pesan moral Daripada Traders mistake Kali ini adalah Cut loss itu adalah Bentuk penyelamatan dana Ada strategi untuk Kondisi market yang Tidak sesuai harapan Jadi bukan sebuah Kesalahan Bukan sesuatu yang Harus bikin kalian down Tapi justru Ngajarin kalian Untuk lebih Minimalisir resiko Pada dasarnya Semuanya Eksi cut loss itu Enggak jelek Cuman tentang Sering atau Enggaknya Yang penting Jangan sering Tapi kalau sesekali Cut loss itu Bukan sesuatu yang salah Namanya juga market Siapa yang bisa ngatur Kita bilang Bagus Maunya bagus Kalau pelaku pasar yang lain Atau mungkin ada market maker Yang mau buang barang Ya terbalik juga Market itu gerak Bukan sesuai keinginan kita Tapi Sesuai kenyataan Yang sebenarnya Supply and demand Sangat berlaku disini Selamat menikmati